Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar cara lengkap di akun rumah belajar Kementikbud pertama-tama kita buka situsnya seperti link di bawah ini kemudian sudah terbuka kita ngisi provinsi nah provinsinya pilih kemudian kabupatennya kemudian dipilih juga jenjangnya juga dipilih dan kemudian kita memilih sekolah kita pilih sekolah kita cari dulu ini sekolah yang ada di kabupaten tersebut kita masukkan kita ketikan aja biar cepat ini seperti saya SDC kekurangan 4 yang sudah masukkan kemudian isikan NUPTK nah jangan lupa dimasukkan NUPTK atau nomor KTP nya KTP Bapak Ibu atau NUPTK saya masukkan NUPTK saja kemudian masukkan nama depan dan nama belakang nama depan dan nama belakang dan setelah itu kita isi data diri user username nya kita masukkan user untuk membuka ini nama dari usernya nah karena nama suherman ini sudah ada sebelumnya sehingga saya harus menambahkan kembali jadi jangan nama yang sudah ada untuk username namanya kita tambahin kita tambahin dengan nomor misalkan ya suherman1984 kemudian kita masukkan password password diutamakan yang yaitu terdiri dari nah password kita pilih passwordnya kemudian konfirmasi passwordnya kalau saya kombinasi antara huruf dan nomor ya nggak susah kemudian email alternatif diisikan email alternatifnya kemudian kita masukkan capta nya tulisan yang ada pada teks gambar berikut kita masukkan semuanya kemudian setelah itu kita klik daftar nah secara otomatis setelah kita klik daftar kita akan mempunyai akun nah ini ada di sudut kanan atas sudut kanan atas kita ada tulisan hello suherman1984 nah artinya kita sudah terdaftar ya di rumah belajar ini kita sudah punya akun ini fitur-fitur yang ada di rumah belajar diantaranya sumber belajar buku sekolah bangso ala bulaturium kemudian peta budaya dan lain-lain demikian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh